Pertandingan kesebelasan Putra Porsiba akan ditantang oleh kesebelasan Deren FC dan pada hari Rabu Lusanya ada pertandingan antara kesebelasan Harpas yang bertanding bertadapan dengan kesebelasan Mitra Pinal penyelenggaraan Turnamen Bunga Mekarkat yang kesebelas tahun 2024 dan kepada penonton yang sudah hadir, saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan kali ini, kembali kerjasama kepada semua penonton yang hadir untuk selalu sportif sampai babak perempat Pinal sebelum akhirnya dikalahkan oleh kesebelasan Mek dalam aduk tenangan Pinal T dan kali ini kita nikah Pertandingan di babak yang pertama perburuan tiket ke babak semifinal Bunga Mekarkat yang kesebelas tahun 2024 yang akan mempertandingkan kesebelasan Adesia dengan kesebelasan BBP akan segera kita laksanakan dan datar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati ingat aja saya rasam, gurih-gurih ke nasinya gas bang Kini kita melihat di sana pemain nomor 25 Doli, Doli Gultom arahkan ke penerakan kembali kini kita melihat Brekele, coba kuasai bola kurang cermat umpannya bola dalam penguasan para pemain kesebelasan BBP namun lagi-lagi kita melihat kliren sapu bersih dilakukan pemain dari kesebelasan Adesia bola keluar meninggalkan arena pertandingan lemparan ke dalam sudah dilakukan kembali nampak kita melihat penguasan bola yang kurang cermat dilakukan para pemain kesebelasan Adesia ini siapa bang nih? baru nomor lihat kita baru lihat juga ini dia pakai tangan asang ini sama utraman setengahnya kita melihat nomor 24 coba kuasai bola tercuri oleh para pemain kesebelasan BBP Kepin arahkan kepada Doli Gultom kembali kita melihat para pemain kesebelasan BBP kali ini coba kuasai bola lewat pemain nomor 14 disak kurang cermat kembali kita melihat serangan semua dilakukan para pemain kesebelasan BBP nampak kita melihat alih-alih coba melakukan penguasan bola namun justru pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan BBP kita melihat luka ku lu cari Danau Cipondo dan mengasihkan satu buah tendangan bebas sudah dilakukan kembali kita melihat BBP lewat para kesebelasan BBP lu cari aja namanya kecamatan Binang Doli Gultom lakukan umpan melambung lepas dari Jepang baru mulai baru baru lima menit lah terangkap offside pergerakan yang dilakukan dari Lampung yang di kita melihat dan kita melihat hanya menghasilkan tendangan gawang atau tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja yang sudah masuk baru portuda yang sudah masuk baru portuda lakukan sudah arahkan ke penerakannya yang dituju kita melihat disana sam namun lagi-lagi keluar meninggalkan arena pertandingan dan menghasilkan satu buah tendangan sudut bagi kesebelasan BBP bos payu wono gini melawan asya kita melihat disana mundur beberapa langkah lakukan sudah cukup baik arahkan maksudnya ke penerakannya namun kembali gagal kini kita melihat Adesia lewat kapten kesebelasan domat punggung sebelas kita melihat disana semi lakukan umpan kurang cermat kali ini toli gultom lakukan umpan melebar arahkan ke penerakannya kembali nampak kita melihat BBP coba lakukan serangan menyisir dari rusuk sebelah kanan pertahanan kesebelasan adesia namun kembali gagal kini kita melihat para pemain kesebelasan BBP doli gultom arahkan ke penerakannya umpan melebar maksudnya kepada Kevin namun sayang kita melihat satu serangan yang kembali gagal dilakukan para pemain kesebelasan BBP hal ini adesia lewat penguasan pemain ke penerakannya lakukan penguasan bola kembali kita melihat daus daus arahkan ke penerakannya kembali kita melihat satu umpan tadi berbahaya arahkan ke penerakannya kembali nampak isak coba kuasai bola masih isak masih isak kalah dalam perebutan cukup baik kipu yang dilakukan para pemain kesebelasan BBP Kevin arahkan ke penerakannya kembali kini kita melihat BBP doli gultom terlampau deras umpan yang diberikan kembali kita melihat prematur serangan yang kembali dilakukan para pemain kesebelasan BBP tempat dalam penguasan penerakannya gawang ari lakukan sudah pendek ari kepada rekannya melebar kepada rekan kita melihat disana saido cukup jelas nampak pelanggaran dilakukan saido cukup baik kita melihat tenangan yang dilakukan namun baik pula penampilan yang dilakukan penjaga gawang amin syukur lakukan sudah amin syukur arahkan ke penerakannya kembali kita melihat disana datang doli gultom arahkan ke penerakan kita melihat kepin oh agel abel yang dituju abel lakukan umpan kembali gagal serangan yang dilakukan para pemain kesebelasan BBP kembali kita melihat doli kuasai bola lakukan umpan melambung arahkan kepada lukaku terlampau yang akan coba mengambil satu buah tenangan bebas ini kita melihat prikili lakukan oh kurang jelas yang jelas kita melihat bola keluar menembakkan pertandingan mengumpan ataukah melakukan tenangan langsung tendangan pendek saja amin arahkan kepada Lana Lana coba kuasai bola lakukan umpan melambung arahkan kepada lukaku lukaku arahkan maksudnya kemarakannya kini kita melihat terarah kepada kepin yang dituju masih kepin mendapat bayang ketat dari Ishak ke belakang kepada Hasnul Hasnul coba kuasai bola tendangan sudut ataukah lemparan ke dalam tidak nampaknya tendangan sudut bagi kesebelasan bagi kesebelasan bbp sudah dilakukan lagi-lagi kita melihat portire hari mampu memotong pergerakan yang bola yang dilakukan para pemain kesebelasan bbp lakukan sudah hari arahkan kepada rekannya saido yang dituju kembali gagal serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan adesia bbp bangun serangan kepin kepin kepada lukaku lukaku arahkan maksudnya kepada rekannya kali ini kita melihat disana abel abel lakukan umpan satu umpan tarik nampak yang coba dilakukan nampak yang di sudah terperangkap offside sudah dilakukan tendangan bebas arahkan pendek kepada rekannya kini kita melihat adesia coba bangun serangan lagi-lagi gagal nampak pelanggaran kita melihat saibul kini isak coba kuasai bola isak coba lakukan penetrasi masih isak lakukan umpan arahkan kebenarkannya isak kembali coba kuasai bola tercuri oleh abel abel kepada hasnul lepas dalam penguasan hasnul boli lakukan umpan kurang kurang cermat datang kini adesia bangun serangan lewat penguasan daus masih daus arahkan keberkannya kita melihat kecamatan pinang namun 14 isak masih isak lakukan penetrasi isak cukup baik namun ke sebelasan bbp pemain yang cukup senior diturunkan oleh coach dari ke sebelasan bbp lapan kunciran tangrang lepan kecamatan lakukan serangan lemparan ke dalam lakukan sudah saydo yang dituju gagal kali ini kita melihat lana coba lakukan clearance arahkan maksudnya keperarkannya datang kali ini hasnul lakukan umpan arahkan ke para kepin yang dituju masih kepin mendapat bayang ketat dari isak sayang kembali kita melihat penguasan bola yang coba dilakukan oleh kepin nampasya lakukan sudah hari arahkan ke para rekan kita melihat SMA yang dituju saydo masih saydo umpan belebar ke para rekan kita melihat di sana arda arda lakukan umpan satu umpan tanya menghasilkan tenaga gawang lakukan surah amin syukur arahkan maksudnya ke para doli masih doli gultom lepas dalam penguasan doli serangan kembali coba dilakukan tercuri oleh lana lana kepada lukaku lukaku arahkan maksudnya kepada rekannya kembali kita melihat di sana hasnu hasnu arahkan kepada yang yang kepada rekannya lagi-lagi gagal kini kita melihat daus coba kuasai bola tercuri oleh lukaku mali menang dalam perebutan daus datang berkele lakukan umpan arahkan kepada rekannya arda arda kepada daus kembali ya saudara penonton serangan yang cukup baik dilakukan oleh anisya dengan pergerakan pemak pemak 11 sini lakukan umpan berbahaya kembali gagal serangan yang coba dilakukan datang ada yang dilakukan oleh Vigo kebuntuan dan terbukti masih tertahan dengan angka sama kosong-kosong kembali kita melihat amun syukur coba kuasai bola lihat kawan yang berdiri bebas yang kuning bergeri pendek saja kita melihat di selesugi masih banyak lakukan umpan arahkan kepadarkannya Abel Abel kepadarkan kita melihat Ajis Ajis lakukan umpan arahkan kepadarkan yang yang dituduh masih para main kesebelasan BPP kita melihat di sana lakukan umpan maksudnya kepada Lukaku Lana mendapat bayang ketat dari Saido kembali kini kita melihat Lana menang dalam perebutan arahkan kepadarkannya datang Hosnul kembali kita melihat kebelakang kepadarkan kembali bola keluar meninggalkan arena pertandingan lemparan ke dalam bagi kesebelasan BBP lakukan sudah dari arahkan maksudnya kepada rekannya kembali bola keluar meninggalkan arena pertandingan arahkan kepada Abel lepas ke dalam penguasan Abel lagi-lagi bola keluar bagi kedua kesebelasan untuk merengkuh satu jatah tiket melaju ke putaran semi-final turnamen Bunga Mekarkap yang ke-11 tahun 2024 ini kini kita melihat satu serangan coba dilakukan para papan kesebelasan BBP jatakan full pelanggaran nampak kita melihat untuk kesebelasan BBP tendangan bebas didapat bagi kesebelasan BBP ya kita melihat kali ini Hasnul nampaknya yang akan coba mengambil tendangan bebas mundur beberapa langkah kita melihat Hasnul lapangan tanggerang apakah yang akan dilakukan Hasnul lakukan open satu heading yang kembil tendangan gawang lakukan sudah arahkan kemanerkannya lagi-lagi apakah yang terjadi dan kali ini kita melihat nampak vol pelanggaran dilakukan oleh Ajis lakukan tendangan langsung namun sayang lagi-lagi tendangan langsung yang dilakukan pemain dari kesebelasan Arisia jauh dan kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan BPP amin syukur kita melihat kembali yang akan coba mengambil tendangan gawang ini mundur beberapa langkah pendek saja kepada Lana ya kita kita melihat tendangan gawang nampak sukses berus batu warga jasing diulang tendangan gawang amin syukur besok melawan darin masih para paketan sukses badik dan kawan ajis yang dituju cukup baik ajis lakukan penguasaan bola pendek kepada abel lakukan umpan crossing kembali kepada ajis yang dituju berbahaya kembali kita melihat tercuri oleh brekele coba lakukan umpan kemadarkannya dan nampak kita melihat saudara penonton bersamaan dengan itu usai pula pertandingan di babak yang pertama skor masih dengan angka sama kosong 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 kotor sama orang 20 ribu oke dan bertanding berkadapan dengan kesebelasan Yamaha Darren dan kita lihat saudara penonton persiapan sebelum bola dalam hadapan pemain dari kesebelasan Adesia kita nantikan saudara penonton bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan dimana kini kesebelasan Adesia menempati posisi sebelah kiri tempat saya melaporkan dan BBP pada posisi sebaliknya fluid sudah terengar ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua Adesia langsung mengempur sisi kiri pertakanan BBP datang support pemain kesebelasan Adesia lainnya tetapi bola berhasil diantisipasi oleh Lana dan kita saksikan saudara penonton inisiatif tancap gas yang langsung dilakukan kesebelasan Adesia ada pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Adesia bagi kesebelasan BBP kita nantikan mundur beberapa langkah sugi kepada siapa bola diarahkan angkat bola memasuki lini pertakanan kesebelasan Adesia terjadi perebutan bola udara kita dimenangkan kesebelasan Adesia tetapi jatuh di kaki pemain kesebelasan BBP dari angkat bola berikan kepada Abel Takinardi tetapi terlalu teras saudara penonton kita lihat ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Adesia sudah melakukan menguasai bola dari seperempat lapangan permainan mereka melebar kesisi kanan pertakanan kesebelasan BBP Lana berhasil melakukan sebuah antisipasi bola kita saksikan Adesia dari kaki Saido berbahaya pelang bagi Adesia oh dengan kesebelasan ia maka Darren datang hadir dan saksikan lagi laga serunya yang saya yakin tidakkan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan pada sore kali ini kembali saudara penonton BBP dari kaki Jepri Lukaku melebar berikan kepada Ajis masih ajis cukup baik ajis lepaskan umpan melebar kepada Kevin yang dicari tetapi bola berhasil diantisipasi pemain bertakan kesebelasan Adesia Sulaiman saudara yang mengalami gangguan cedera sudah mampu bangkit dan kini bola dalam penguasan pemain BBP Hasno kebelakuan berikan kepada Sugi Pangkali Sugi berikan umpan kepada rekannya tetapi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertakan dari kesebelasan Adesia ya saudara penonton laga tetap dan Allah babak yang kedua kita semua sepakat dalam pertandingan ketat dan Allah seperti ini sedikit saja kesalahan maka akan berakibat fatal artinya fokus dan konsentrasi menjadi kunci bagi kedua kesebelasan untuk bisa melaju ke partai semifinal Bunga Mekarkap yang kesebelas tahun 2024 yang diketulai oleh Bos Subur Bota kembali saudara kita likat BBP dari Kaki Olana angkat bola ke seperempat lapangan pertandingan dan kini bola dikuasai Hasno Hasno berikan umpan kepada Kevin datang support Derry bekerjasama berikan kepada Kevin yang dicari masih terjadi perebutan bola di sisi kanan pertakanan kesebelasan BBP dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Adesia Syedol coming out number 9 from Adesia masuk akbar Eka nomor punggung 10 kita saksikan saudara penonton perubahan dilakukan oleh Bang Haji C Primaung dan juga Bos Jojo menyikapi kebuntuan yang masih dialami oleh kesebelasan Adesia kita saksikan Syedol ditarik keluar dan masuk rekan senegaranya akbar Eka kembali ke pertandingan saudara kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan BBP menekan tetapi berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang kesebelasan Adesia Ari Ari saudara penonton kita saksikan masih dalam pelukan masalah penjaga gawang Ari lepaskan umpan melebar kesisi kanan pertandingan kesebelasan BBP akbar Eka berduel dengan Lana dan kembali kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Adesia dari kaki pemain mereka kita saksikan saudara penonton tetapi apa yang terjadi ya saudara kita lihat kembali kini Lana bekerjasama kepada Hasnul Hasnul lepaskan umpan kepada Jepri Lukaku tetapi bola berhasil dan kini kesalahkan dilakukan pemain kesebelasan BBP bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan Adesia akbar Eka oh saudara penonton kita sudah kita saksikan bersama terjadi sebuah insiden yang melibatkan pemain dari kedua kesebelasan Doli Gutom dan juga akbar Eka sang pengadil terpaksa memberikan kartu kuning kita saksikan saudara bagi pemain yang terlibat periksi ketika berebut bola akbar Eka dan Doli Gutom kita saksikan saudara penonton lewat sebuah eksekusi tenangan bebas yang akan dilakukan Arda lakukan sudah saudara penonton kita saksikan yang gagal kembali gempuran dan kesempatan kesebelasan Adesia untuk bisa membukar keninggol mereka ke gawang kesebelasan BBP yang kita lihat pertandingan keras menjurus kasar terjadi pada pertandingan babak yang kedua ini dan kembali saya ajak kepada para pemain yang bertanding untuk bisa mempertontonkan sepak bola menarik bis akan terjadi atau mungkin ada tendangan penalti yang akan menjadi akhir cerita untuk mendapatkan timanaka yang melajuk ke partai semipinal tinggal fokus dan konsentrasi yang menjadi kunci utama dari kedua kesebelasan yang bertanding dan kembali kiri adesia dari kaki ari ari kuasai bola lepaskan umpan panjang kepada akbar ekra setipas tindakan penyelamatan dilakukan oleh sugi pangkali dan akhirnya kita lihat kini bong saudara penonton coach asri akbar mungkin bisa melakukan permajaan squad dari kesebelasan BBP karena kita ketatui para pemain yang diparkir di bench atau bangku jarangan juga kementara sebuah tembakan yang dilepaskan oleh akbar ekra masih melebar dan akhirnya gagal saya lanjutkan pemain yang ada di bench atau bangku jarangan memiliki kapasitas dan juga kemampuan yang tidak kalah baiknya ketimbang pemain yang kini sedang merumput bagi kesebelasan BBP kita nantikan bersama saudara penonton kini pertandingan babak yang kedua berlanjut sebuah tembakan bebas terjadi bagi kesebelasan BBP pelandang pencuci piring mereka Dolly Gulton yang akan bersiap lakukan pre-kick melebar kepada Suki Pangkali masih Suki masih Suki kuasa bola lepaskan umpan jatuh di kaki pemain kesebelasan Adesia menekan dari kaki Kevin kita saksikan saudara penonton apa yang terjadi sebuah akselerasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan BBP Kevin tetapi gagal bola dikontrol dengan baik dan akhirnya melakirkan tendangan gawang untuk kesebelasan Adesia tendangan gawang saudara kita lihat bagi kesebelasan Adesia akan terjadi penjaga gawang Ari yang akan bersiap melakukan eksekusi goal kick lakukan sudah melebar ke sisi kanan pertakanan kesebelasan BBP kiri berhasil melakukan sebuah antisipasi dan kita saksikan saudara penonton kembali kini BBP menekan dari sisi kiri pertakanan kesebelasan Adesia berhasil diantisipasi dan pergantian pemain wasit dari kesebelasan BBP Kevin keluar nomor punggung 7 masuk Darnus nomor punggung 3 dan akhirnya saudara penonton kita lihat pemain yang direkrut dari kota tulang bawang lampung ini nampaknya harus ditarik keluar dan digantikan rekan senegaranya Darnus dimana kita lihat adaptas yang memang masih belum baik dilakukan oleh Kevin sehingga tampil dalam pertandingan kali ini dan kembali kita lihat saudara penonton BBP mengancam berhasil diantisipasi datang Doli Gutong Dhani Brekele Lukaku Pan benar saja saya katakan saudara penonton sedikit kelengahan yang terjadi di pertakanan kesebelasan Adesia akhirnya pemain kesebelasan BBP kita lihat Yanggi saudara berhasil menghukumnya dengan sebuah tembakan yang gagal diantisipasi oleh Ari dan akhirnya bergetar jaring gawang kesebelasan Adesia pada pertandingan babak yang kedua ini dan mengubah kedudukan 1-0 keunggulan kesebelasan BBP atas sang lawan kesebelasan Adesia sudah saya katakan dalam pertandingan ketat dan alot seperti ini fokus dan konsentrasi adalah kunci utama dan akhirnya sedikit hilang fokus yang dialami oleh pemain BK Abel Takinar dikirim umpan kepada Lukaku tetapi ada pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Adesia harus lebih tenang para pemain kesebelasan Adesia dan kita saksikan kini tembakan bebas untuk kesebelasan BBP akan terjadi dari tengah lapangan pertandingan Hasnul yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan BBP dan kita nantikan dikadapi oleh suge-suge berikan umpan kepada Hasnul Hasnul kembali berikan umpan kepada Abel Takinardi Hasnul berbahaya mengurungi pertakanan mereka sendiri para pemain Adesia oh saudara penonton kita lupa kalau bicara kesempatan sudah tidak terhitung banyaknya kalau bicara peluang juga sudah tidak terhitung banyaknya kita nantikan saudara penonton para pemain kesebelasan BBP di luar dugaan pada pertandingan babak yang kedua ini melakukan strategi parkir bus untuk bisa menakan tempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Adesia kita nantikan saudara penonton blazing in disguise kesempatan dalam kesempitan yang sedang didapati kesebelasan Adesia akankah berhasil mereka maksimalkan untuk bisa mengkadikan gol penyeimbang ke gawan kesebelasan BBP Akbar Eka dan juga Dali Burekele yang akan bersiap melakukan eksekusi kita nantikan Akbar Eka membentur pagar betis yang dilakukan pemain kesebelasan BBP dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga kawan Amin Syukur kita saksikan bersama saudara penonton kempuran bertubi-tubi serangan dari darat maupun udara yang terus dilakukan kesebelasan Adesia untuk bisa mencetak gol penyeimbang tetapi dari fortuna masih belum berpikat bagi kesebelasan Adesia kembali mereka menekan dari kaki Pigo lepaskan umpan ondeng tidak mau mengambil resiko lemparan ke dalam sudah lakukan BBP terjadi perebutan bola yang sengit di sisi kiri pertakanan BBP lakukan sudah terauin kita saksikan kini bola dalam penguasaan akbar Eka apakah yang terjadi kita nantikan saudara BBP terus menggempurni pertakanan kesebelasan Adesia lemparan ke dalam terjadi dari kiri pertakanan kesebelasan BBP kita nantikan saudara penonton buang bagi kesebelasan Adesia terjadi kamu ya nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan kita saksikan saudara penonton peluang terbaik 99,9% yang didapati pemain kesebelasan Adesia CMB sudah ada di mulut gawang kesebelasan BBP tetapi sangat napsu kita lihat CMB menendang bola sekuat kuahnya sehingga gagal untuk bisa menghadirkan ancaman apalagi gol kegawan kesebelasan BBP dan beginilah sepak bola saudara kita saksikan Adesia yang terus mengurung ini pertakanan BBP untuk mencetak gol penyeimbang masih belum dinamui oleh Dewi Fortuna dan kita lihat kembali Dimas Gali melakukan sebuah tembakan first time tetapi jauh dari titik sasaran gawang kesebelasan Adesia mundur beberapa kita lihat penjaga gawang Adesia Ari lepaskan umpan diantisipasi pemain kesebelasan BBP Ari berhasil melakukan sebuah antisipasi Hasnul datang mensupor padah berhasil melakukan sebuah interset bekerja sama berikan kepada rekannya kembali kita lihat Adesia umpan panjang mengarah kepada Akbar Eka Arif Kaba menyelinap on down BBP mulai panik saudara penonton kita saksikan BBP mulai panik sebuah kesalahan antisipasi dilakukan pemain bertakan BBP dan kini peluang bagi Adesia untuk bisa mencetak gol panjang imbang lakukan saudara amin syukur kembali berhasil memotong dan memetik bola udara dan mengamankan kawan kesebelasan BBP dari gempuran pemain kesebelasan Adesia terus bergulir babak yang kedua saudara sebiji gol yang dicetak pemain BBP yang G coba terus dirongron oleh para pemain kesebelasan Adesia dan kembali kita likat umpan panjang amin syukur dibiarkan oleh Brekele meskipun Lukaku coba melakukan sebuah antisipasi tendangan gawang bagi kesebelasan Adesia kita nantikan saudara penonton Ari lepaskan umpan lebar berikan kepada Ucio ngasih ucil berikan kepada Arif yang dicari kita saksikan Satria coba menutup ruang gerak pemain kesebelasan Adesia dan saudara penonton perebutan bola sengit yang berbentuk dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Adesia terus menggempur kita lihat Isak Isak bekerja sama berikan kepada Ucio dipotong dengan baik Dimas Gali counter-tech dilakukan BBP drama yang sangat luar biasa dan lagi-lagi skor tipis terjadi di babak quarter final kali ini satu gol kreasi yang mengkantarkan BBP melaju ke partai semifinal dan terima kasih Adesia Bang Haji Jeffrey Bos Jojo dan Tete Serli yang keberuntungan nampak tidak berpikat bagi kesebelasan yang menciptakan banyak peluang dan juga kesempatan tetapi tidak ada yang membuahkan gol dan selamat berikutnya menang dan melaju ke partai semifinal menunggu pemenang pertandingan antara Harpas dengan kesebelasan Mitra Buddha Wakyu Ardiansa dan Bung Wanda Togel yang bertugas undur diri dari kedapan anda selamat sore dan berapa sepak bola menang BBP bang BBP menang kemudian kemudian